Hai, selamat datang kembali di e-talk. Selama setahun belakangan, industri event harus terdampak karena pandemi COVID, yang dimana padahal event sangat terkait juga dengan berbagai pihak, mulai dari musisi, kolektif, dan juga tempat. Dan karena itu di event-event kita akan ngobrol bareng pegiat-pegiatnya, dan salah satunya sudah ada di samping, saya, Om Leo. Yo. Welcome. Padahal harusnya lu yang lepamin gue ya. Selamat datang event-event di RT11. Ini kampungnya Om Leo di Kondok Pinang. Terbaik selalu event-event dari Tiara. Jadi hari ini kita ngomongin gimana sih kolektif bisa hidup di tengah yang mau gak mau di era pandemi ini. Tapi sebelumnya gimana kabar lo selama setahun kebelakang Om? Kalau kondisi baik-baik aja. Fisik maupun just money rohani sehat lah ya. Tapi memang aktivitas-aktivitas yang biasanya kita rutin lakukan dalam konteks kegiatan lah ya. Kegiatan-kegiatan yang biasa kita arrange ya itu mungkin akan ada perubahan mengikuti sikon ya situasi dan kondisi saat ini. Tapi aman-aman aja. Cuan-cuan Om? Cuan ya secukupnya lah. Ya mungkin ada kondisi yang paling menariknya adalah mungkin cuannya tipis. Cuma kan outputnya juga tipis. Input tipis, output juga di dalam. Maksudnya kita gak banyak pergerakan-pergerakan kita akhirnya mengeluarkan uang banyak juga. Jadi keterbatasan dana akhirnya bisa nge-push juga ke level eksekusi cuannya juga gak banyak. Tapi di era pandemi ini lo ngeliat kolektif-kolektif kita tuh lagi kayak gimana sih? Nah itu dia yang menarik. Tapi sebenernya kan emang saat ini adalah saat yang paling tepat sebenernya untuk nge-refresh ulang penyikapan kita terhadap kegiatan kan. Dalam artian otak kita masih jalan terus. Semangat kita masih jalan. Kita masih punya ide-ide kreatif. Di saat kita dikondisikan untuk menjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan dan segala macem. Disitulah kolektif gue pikir akan berperan sebagai pergerakan sosial yang paling utama saat ini sebenernya. Mereka berpikir kreatif kan soalnya. Ngapain ya kita harus ngapain ya di kondisi seperti ini, seperti ini. Jadi saat ini mungkin salah satu eksekutor paling hebat yang menyikapi pandai ini teman-teman kolektif ini. Dalam artinya mereka tetap mencoba untuk bikin. Kayak gini deh semua tayangan yang ada di channel video apapun gitu ya. Itu digerakkan berdasarkan kinerja kolektif kan. Mereka berembuk. Mereka pengen bikin sebuah konser misalnya. Konser online. Mereka pengen bikin interview online. Mereka pengen bikin talks yang lucu. Yang apa yang segala macem. Itu semua terjadi ketika ada kinerja kreatif secara kolektif kan. Jadi gue pikir kolektif saat ini ada di puncak kejayaannya bahkan. Karena mereka berpikir bareng-bareng kan. Mereka berembuk. Karena gak terjadi sebelumnya. Sebelumnya mungkin mereka cukup menikmati aja. Orang dibikinin kok udah dibikinin konser, udah dibikinin apa. Sekarangnya gak ada yang bikin itu. Jadi otomatis mereka tergerak untuk ngapain ya, ngapain lagi ya, ngapain lagi ya. Bahkan sampai kalau misalnya ada di level bahwa mereka harus alih fungsi gitu ya. Dari tugas-tugas fisik menjadi tugas-tugas digital. Atau misalnya bekerja di luar yang lain. Gue pikir itu juga kinerja kolektif yang sangat menarik. Gak kelihatan memang. Tapi gue pikir mereka ada dan mereka tetap bergeria dengan caranya masing-masing. Ya sebetulnya mereka sedang di titik yang in a good way gitu. In a good way. Karena mereka satu. Ketika kolektif itu kan terjadi ketika mereka mendapatkan masalah. Problem ya. Gak mungkin teman yang baik-baik saja akhirnya berinisiatif untuk membuat sesuatu yang baik-baik saja lagi gitu. Gak biasanya terjadi seperti itu. Mereka harus ada masalah dulu. Satu misalnya gak punya uang. Satu misalnya dimarahin sama petugas. Atau misalnya ada satu kasus misalnya kondisi bahwa mereka mendapatkan masalah lah. Gimana caranya yang ngumpulin uang karena teman kita ada yang masuk rumah sakit gitu misalnya. Mereka akan berpikir kreatif saat itu. Galang dana yuk. Ini yuk. Apa yuk apa yuk. Dan itu cuma terjadi kalau ada masalah. Dan ketika ada masalah seperti ini kalau gue pikir. Ini adalah trigger paling hebat, paling canggih juga untuk teman-teman. Untuk akhirnya. Wah yuk kita ngapain deh. Ya kayak yang kalian lakukan. Event-event lakukan pasti dengan cara yang sama kalian berpikir terus kan gitu. Yang gak biasanya terjadi ketika kalian nyaman-nyaman saja gitu. Ketika nyaman-nyaman saja otomatis ya cuma ikutin arus. Tapi menurut gue. Menurut gue tuh kolektif itu sesuatu yang bertemu langsung. Bertatap muka. Ada koneksi di dalam. Nongkrong. Ada kegiatan fisik ya. Iya ada kegiatan fisik menurut gue. Apa yang dilakukan kolektif selama ini. Tapi kita harus istirahat dulu. Iya iya iya. Lo ngeliatnya kayak gimana? Karena menurut gue yang lo bilang tadi emang iya. Tapi apakah jalan atau tidak gimana? Nah sepengamatan gue. Mereka kan pinter ya. Mereka tuh licik. Licik dalam tanda petik. Karena itu yang lebih licik lagi. Iya. Mereka licik dalam artian pasti nyali celah. Selalu nyali celah misalnya. Wah gak bisa kayak gini. Kita gini yuk. Wah gak bisa kayak gini. Wah kita kayak gini yuk. Mereka tuh salah satu inisiator dalam kinerja nakal. Dalam artian yang lain pada bikin ini dia bikin ini. Yang lain pada ngikutin protokolnya kita gak ngikutin. Dan segala misalnya. Kayak misalnya ngelawan arus dan segala macem. Itu mungkin menarik banget. Karena ini cuma terjadi sama temen-temen yang itu lah. Yang selalu berpikir beda dengan yang lain. Kalau secara eksekusi ya mungkin ya. Ada yang ngelakuin secara online. Zoom meeting mungkin. Ada yang via meeting online dan segala macem. Dengan berbagai platform itu. Ada beberapa yang bahkan nekat gitu. Tapi walaupun gue ngeliat ya. Dengan pola protokoler yang ada gitu ya. Mereka tetep misalnya bertempung, berkumpul. Pake masker atau dan segala macem. Tapi kan tetep ada sampai detik ini pun. Kita pun juga melakukan hal yang sama sampai saat ini. Jadi empat orang, dua puluh orang, seribu orang, seratus ribu orang itu udah gak ada masalah lagi saat ini. Bahkan semuanya bisa mendapatkan satu forum dengan cara yang unik ya. Dengan cara digital misalnya. Gak usah dikumpulin seratus ribu seratus ribunya. Cukup bikin satu video misalnya upload di channel video. Semua orang bisa nonton itu. Bahkan viewersnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu orang menyaksikan video tersebut. Sama aja dan lebih baik malah kalau gue pikir. Jadi kayak emang kita ada di puncak kejayaan sebenarnya untuk berpikir kreatif. Kalau kita berpikir seperti itu ya. Bukan berpikir tentang bagaimana cara mengeksekusi ini agar tetep bisa menjadi fisik ya. Gak mungkin. Gak mungkin terjadi. Jadi ya cari cara yang paling efektif. Kalau lu atau ruang rupa atau good school, cara mengusiasatnya selama ini gimana? Gue pikir sama aja ya. Yang terjadi di good school atau terjadi di teman-teman kolektif bahkan ruang radio sendiri. Perhelatan event dengan cara yang sama pun tetep bisa berlangsung tuh. Ya mungkin. Outputnya gak seperti yang kita bayangkan di tahun-tahun atau di masa-masa sebelumnya ya. Ada orang yang ramai, yang berhura-hura seneng-seneng, rame-rame, mau ngabokan, ketemu cicat, ketemu tukar pikiran langsung. Mungkin gak bisa terjadi seperti itu. Namun energinya masih sama. Pemikirannya masih sama. Bahkan kenakalannya pun juga masih sama gitu. Maksudnya gak peduli bahwa ini kita sedang dikondisikan untuk harus mengikuti protokol yang ada, harus mengikuti kondisi yang ada. Namun hal-hal yang terkait dengan pemikiran, kebaikan yang akan kita cipta gitu. Kayak kita kan bikin konser musik, orientasinya kan cuma pengen bikin seneng-seneng. Berbahagia dengan itu. Gak ada auto kayak bikin konser musik untuk ngelawan pemerintah. Dari konser musik ini akan kita gerakan untuk menuju DPR, gedung DPR. Kan gak seperti itu kejadiannya. Yang kita lakukan semata-mata ya cuma pengen. Kita lebih senang-senang ngasih kebaikan. Ada satu band yang musiknya bagus yuk kita tonton rame-rame. Kita kasih apresiasi band yang magung seneng, penonton seneng, penjaga tiket seneng, security seneng acaranya. Acaranya gak rusuh, pemilik venue seneng. Kan semua sedang bersenang-senang saat itu. Ketika gak bisa terjadi, ya gak akhirnya bersedih-sedih semuanya. Semuanya tetep pengen dicara. Gimana caranya tetep bisa bersenang-senang ya dengan cara yang berbeda. Jadi sebenernya esensinya masih sama. Sepakat. Kalo gue pikir ya. Tapi ya, lo kan kayak menurut gue bisa disebut sebagai. Tadi kita ngomongin lo tuh kayak bapaknya kolektif. Alah gak lah, gak ada banyak yang lebih tinggal. Ya gak, tapi maksudnya lo mau gitu bikin workshop kehidupan Om Leo gitu. Ketangerang gue sih, kota yang gak ada apa-apa gitu. Kayak gue masih penasaran gitu. Kenapa sih orang mau ngelakuin gitu ya? Ya kenapa orang mau ngelakuin gitu ya? Kenapa temen-temen mau ngelakuin event musik? Kenapa temen-temen... Gue pikir satu hal yang dilupakan bahwa si orang yang melakukan itu kan juga butuh bersenang-senang. Dan mungkin cara yang dia lakukan gak terpikirkan dengan cara yang sama. Seperti apa yang penonton pikirkan gitu. Atau pengamat pikirkan gitu. Bahwa orang ini sebenernya ngerasa bahwa dia cuma bisa bersenang-senang kalo dia mau melakukan itu. Dia bisa ketemu orang, ngobrol, sharing. Oh tau, oh berarti Tanggerang sedang seperti ini. Oh Bogor sedang seperti ini. Oh kota lain sedang seperti ini. Dia akan bisa membuat sebuah pola baru. Dia akan punya pemikiran baru. Dia akan sampaikan kepada kalayak yang lebih luas. Dia akan coba untuk menjadikan ini sebuah keilmuan yang akhirnya bisa di sharing ke kota lain. Oh orang Tanggerang tuh kayak gini nih. Itu bisa men-trigger teman-teman di kota lain. Teman-teman di Sukabumi misalnya. Teman-teman di Bogor. Teman-teman dimanapun lah ya. Ketika mereka semua berkembang. Dan gue ternyata memiliki satu institusi yang cuma bisa hidup kalo mereka semua hidup. Kita jadi nol-nol gitu. Kita jadi gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Gak ada yang dirugikan dengan kelakuan om Leo pergi ke kota lain bikin workshop gitu. Itu malah akhirnya bisa ngasih satu modal utama untuk akhirnya bisa tercipta sebuah kegiatan lain. Atau sebuah energi lain yang akhirnya bisa kepatik ya. Dengan keilmuan yang baru tersebut. Bahwa mendengarkan keluh kesah teman-teman. Atau bikin acara yang... Ya nonton cuma 2 orang nih di onlinenya. Tapi gak apa2 orang ini mungkin bisa menceritakan ke orang lain. Tentang kebaikan yang terjadi. Jadi 2 orang ataupun 10 orang ataupun seribu. Ya lebih baik 100 ribu orang atau lebih baik 500 ribu orang atau 1 juta orang yang nonton. Tapi 2 orang atau 10 orang ketika dia bisa menyebarkan kebaikan yang lain gue rasa sama ya. Cuma permasalahannya kan kuantitasnya emang yang berbeda gitu. Jadi kalo lu bilang bahwa ini om Leo orangnya mau nih. Ya siapa bilang. Gue mau ngelakuin itu gara-gara gue juga punya misi kali. Gue pengen melakukan sesuatu yang... Gue cuma bisa hidup kalo gue ngelakuin itu. Atau gue bisa hidup kalo kalian juga hidup. Kalian temen-temen di Tangerang juga akhirnya bangkit juga. Akhirnya gue juga punya. Karena gue misalnya punya Rur Radio gitu. Kebayang Rur Radio hidup tanpa adanya band di Indonesia yang bisa memiliki lagu-lagu yang bagus gitu. Kalo gak diterigar dengan sebuah workshop, sebuah ogrolan, sebuah cer kita. Itu mungkin gak jadi apa-apa. Semenarik itulah kira-kira kinerja temen-temen. Tapi lu kan udah kemana-mana nih. Seberapa penting sih sebenernya kolektif di suatu kota. Membangun kota itu sendiri? Kota itu identik dengan pola urban ya. Pola bahwa temen-temen ini ada di sebuah tempat yang bukan tanah aslinya dia. Ada beberapa yang memang asli orang kota tersebut tinggal disitu. Tapi kan dia bukan warga selain kayak kampung gitu ya. Selain kayak kampung. Gak pernah ada perhelatan acara musik besar gitu di sebuah kampung. Kampung-kampung yang emang dia lahir disitu besar disitu. Dulu ada. Dulu ada namanya event 17-an. 17 Agustusan. Kalo di sekolah dulu ada namanya pensi. Yang semua sekolah berlomba-lomba untuk membuat sebuah ekosistem sendiri. Disitulah kinerja kolektif pertama kali tertantang. Bertemu dengan temen-temen. Orang-orang yang sangat dekat dengan dia ya. Sehingga dia tau bahwa, oh orang ini kerjanya ngangkut galon aqua. Orang ini kerjanya ngangkut rijing. Orang ini ngangkut tukang cukur. Orang ini fungsinya bikin temen-temen ini ketawa. Mereka semua berkumpul. Mereka tau persis apa yang akan mereka lakukan. Dan berkegiatan lah mereka dalam bentuk kolektif saat itu juga. Kinerjanya kan seperti itu. Ketika ga dimulai dari suasana yang paling dekat. Kampung misalnya. Tempat tongkrongan misalnya. Pulang sekolah misalnya. Atau kampus. Segala lingkungan kampus. Ga akan terjadi bentuk kolektif tersebut. Jadi kalo gua pikir. Kenapa muncul pertanyaan kota-kota besar. Kenapa muncul bahwa kolektif itu harus ada di setiap kota dan segala macem. Ya karena mereka membutuhkan itu sebenarnya. Mereka membutuhkan. Itu kan menaikan derajat dari cuma nongkrong. Akhirnya membuat sebuah kegiatan yang. Kan levelnya cuma itu. Ngobrol, seneng-seneng ketawa-tawa. Mau ngobokan. Ngorokok bareng. Main kartu apa segala macem. Naikan levelnya. Eh bikin sesuatu yuk. Kamain. Yuk kita bikin lomba yuk. Buat keluarga. Bikin ini yuk. Bikin ini yuk. Bikin acara musik yuk. Kecil-kecilan aja buat temen-temen sendiri. Oh seru tepuk tangan. Datangin temen-temen. Undangin temen-temen yang ada pengen dateng. Disitulah sebuah pola-pola. Apapun outputnya. Eksekusinya bisa visual art. Bisa temen-temen designer. Bisa temen-temen drama misalnya. Atau temen-temen penari. Public dancer. Atau segala macem. Atau b-boys. Atau apapun. Dan ketika sudah dieksekusi. Sebuah kolektif itu akan muncul dengan sendirinya sebagai sebuah platform ya. Eksekusinya macam-macem. Bisa event musik yang skala besar. Dan segala macem. Tapi kan awalnya selalu dari situ. Ngobrol berdua. Eh bikin acara musik. Eh lu punya temen ga yang fotografer. Atau lu punya temen ga yang punya koneksi ke studio musik. Atau misalnya ke vendor sound system dan segala macem. Awalnya kan kayak gitu. Kalo lu bilang itu bukan kebutuhan. Gila. Matilah dunia ini. Semua orang butuh itu. Tapi dari yang lu omongin tuh kan suka rela. Maksudnya gue. Lu pernah ngomong. Kalo jadi miskin itu jadi kreatif. Iya. Tapi kita. Yang gue liat. Kadang kolektif itu. Permasalahannya dua. Antara tidak punya uang. Dan tidak punya tempat. Iya. Dan lu akan mencari kerjaan lain yang membuat lu menunda hal-hal. Iya. Yang lu senangi. Jadi sebenernya kita butuh uang ga sih? Kolektif butuh uang ga sih? Kalau dijadikan prioritas utama. Gagal lah sebuah kolektif itu bekerja. Karena sebenernya kan itu cuma rewards gitu. Uang, ekonomi. Itu bukan tujuan utama dari kenapa kalian berkolektif sebenernya. Betul. Kalo orientasinya ke uang itu gue pikir cuma bonus ya. Bonus yang kadang-kadang kita suka over... Apa ya? Melebih kapasitas yang seharusnya. Bahwa seharusnya uang itu cuma sebagai faktor pendukung itu menjadi faktor utama dan tujuan jadinya. Ketika udah digeser kesana, berubahlah fungsi kolektif tersebut. Itu kenapa gue ngomong, kenapa harus miskin? Agar kita ga berpikir dulu tentang uang. Karena kalo lu berpikir tentang uang ya, siap-siap aja bahwa apapun yang dikinerjakan di sebuah, apapun lah kegiatan apapun lah ya. Yang dikinerjakan di sana, ya ekspetasinya cuma uang aja. Uang, 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 uang. Mau sampe kapan gitu. Jangan-jangan lupa bahwa uang itu ternyata ga ada habis ya. Ga ada titik. Akhir. Akhir gitu. Dan itulah yang mematikan kreatif. Aduh mentok nih ide gue. Ya karena lu ternyata ga berpikir tentang ide. Lu ga berpikir bahwa endingnya itu bukan masalah uang. Ide mentok gara-gara kenapa ide-nya mentok ya? Karena kita ga bisa bikin sesuatu yang bagus lagi. Dan segala macem. Kenapa ga bikin sesuatu yang bagus ya? Karena nanti kalo ga bikin sesuatu yang bagus ga ada yang nonton. Kenapa ga ada yang nonton? Karena nanti kalo ga nonton kita ga terkenal. Ga rame. Kenapa ga rame? Nanti kita ga sukses dong. Kalo ga sukses ga uang. Ending lah. Kok endingnya uang ya? Bukan digeser. Kenapa kita ga punya uang? Kenapa kita... Ayo kita hapus dari uang. Agar kita bisa bikin kebahagiaan ini. Bakal beda orientasi. Menggeser sesuatu... Menggeser sesuatu tujuan akhir itu... Memang butuhkan pengorbanan yang luar biasa. Salah satunya pengorbanan yang harus siap kita lakukan adalah mengorbankan sesuatu bernama uang itu. Bahwa kita akhirnya ga usah mikirin uang lagi. Jadi... Kita cuma berpikir bahwa bagaimana ya kita bisa bersenang-senang gitu ya. Lu ga usah mikir makan sebenernya. Jadi... Dengan bersenang-senang... Kita bakal bisa makan kok. Atau jangan-jangan... Kita makan dulu agar bisa bersenang-senang gitu. Kalo udah terjadi seperti itu... Ya... Pertanyaan mendasar lu kerja buat uang apa uang untuk bekerja gitu. Gua punya uang dulu agar gua bisa bekerja melakukan kesenangan gua. Atau... Gua bersenang-senang agar bisa mendapatkan uang. Bakal beda endingnya gitu. Nah ketika itu terjadi... Lu akan menghilangkan pertanyaan tadi. Gimana omnya kalo ga punya tempat? Lah kok ga punya tempat? Lu bisa dimana aja sebenernya. Gimana kalo ga punya uang? Lah emang perlu uang? Ga perlu juga ternyata. Jangan-jangan ya. Kita ga memerlukan uang untuk bersenang-senang. Bersenang-senang tuh bisa siul. Bisa... Nongkrong ketemu orang. Udah senang. Tiba-tiba... Nanti ada reward di sana. Karena ketika lu ngelakuin sebuah kebaikan... Hukum gua kalo gua salah ya. Ketika udah ngelakuin sebuah kebaikan... Rewardsnya pasti ada kok. Entah pujian... Entah... Eh terima kasih ya sudah dateng. Terima kasih doang. Eh tiba-tiba ada investor di situ. Eh saya seneng nih. Bikin yang lebih gede ya. Itu bukan tujuan. Investor itu cuma sebagai sarana kita mendukung. Atau ada sponsor nih tiba-tiba mau ngasih uang. Ya ada sponsor. Bukan sponsor nih yang jadi tujuan. Kita kejar agar sponsor itu mau... Ga seperti itu. Tapi gimana caranya agar tiba-tiba kebaikan yang kita buat... Kita akan berubah hasil yang jauh lebih banyak. Itu yang lupa sih temen-temen. Kolektif, pembuatan acara. Oh kegiatan lu pengen supaya dapet uang ya. Supaya lu bisa hidup ya. Ya siap-siap aja ya. Lu akan ga ada batasnya. Karena itu ga ada batasnya. Emang mau bikin satu konser satu pulau gitu. Satu pulau Kalimantan gitu. Serentak panggungnya segede apa. Orangnya cuma kecil kok. Orangnya cuma segini. Lu kalo nonton dateng ke konser. Besar sebesar apapun konser. Itu yang main gitarnya cuma segini gedenya. Ya ya ya. Dari jauh. Panggungnya aja gede. Jadi ga ada perubahan apapun. Manusia kapasitasnya cuma sebesar itu doang. Jadi kalo mau ditempatin di tempat kecil ataupun tempat besar. Esensinya sama aja. Jadi menurut lo gacuan itu reward. Buah dari pohon. Yang sulit itu adalah bikin akarnya. Yang sulit itu gimana caranya menyuburkan tanahnya. Menyuburkan tanah itu ga dapet buah. Menyuburkan tanah itu cuma bisa bikin pohonnya gede. Tapi menurut gue lo kayak gini karena pengalaman lo. Lo udah struggle. Nah yang belum ini kan yang bingung. Ada beberapa orang yang mempertanyakan itu. Lo enak om lo yang ngomong kayak gitu. Umur lo udah 40an lebih udah punya pengalaman. Nah Cika yang baru pengen mulai gimana? Eh jangan salah. Gue dulu pas mulai dengan perasaan yang sama seperti kalian. Cuma effort itu terjadi karena kita kan punya pola yang berbeda. Waktu itu gue ga ngerti kita lagi ngapain. Tapi ketika kalian sudah punya role modelnya. Udah punya role model band gitu misalnya. Udah ada role model lukisan. Udah ada role model tentang design yang bagus tuh seperti apa. Yang belum gimana saat itu. Jadi gue lebih struggle sebenernya dibandingin kalian saat itu. Gimana caranya belajar ya. Karena ga ada internet. Ga ada dulu. Harus punya majalah. Majalah yang punya cuma temen. Temen yang kuliah di luar negeri. Yang kaya. Yang segala macem. Lu harus ngeliat kesana. Gimana caranya biar gue bisa kesana. Tapi tujuannya bukan uang. Tapi kalian ketika punya pola-pola yang sudah ditujukan untuk menjadikan ini sebagai sebuah kinerja untuk mendapatkan uang. Siap-siaplah kalian akan berbeda pemikiran dengan orang-orang yang lampau. Yang dulu mah mungkin tanya seneng-seneng aja. Tapi lu beruntung kaya. Lu beruntung waktu itu. Tapi kan gue ga mikir kaya gitu. Kenapa lu geser itu menjadi sebuah. Enak gue ngeliat lu terkenal. Gue pengen jadi terkenal. Ya engga. Dulu gue ga berpikir terkenal ternyata. Gue cuma berpikir pengen seneng-seneng aja zaman itu. Gimana ada yang tau karaoke bisa jadi sebuah. Ya sampai detik ini pun gue dengan cara yang sama melakukannya. Misalnya kayak dulu. Gue kan ga mikir kan bahwa karaoke itu ternyata bisa dibayar. Ya cuma pengen seneng-seneng aja. Sampai sekarang tuh gue pengen seneng-seneng aja. Ya ketika dapetin uang bukan tujuan gue juga. Ngedapetin uang dari karaoke gitu. Kalo gue pengen tujuan gue karaoke. Gue bikin corporate gitu misalnya. Corporate, karaoke. Gue bayar terus semua royalty. Semua lagu dan segala macem. Gue ambil semuanya. Gue bisnisin ini. Menjadi semua bisnis yang ga juga. Yang otaknya masih otak nyolong lagu orang. Otaknya masih otak pengen berseneng-seneng. Bayar royalty. Ah engga ah. Males gitu. Dan segala macem. Orang kita pengen seneng-seneng sendiri. Gini-gini. Dan sekarang besar. Ada nih ada uang nih ternyata di sana. Ada segala macem. Oh yaudah kalo gitu harus kita bayarkan. Tapi kan tujuannya bukan itu. Iya betul. Tujuannya tetep pengen bersenang-senangnya yang utama. Ruang rupa tuh udah berapa tahun sih? Ruang rupa sudah 20 tahunan ya. 20 tahun lebih. 21 mungkin. Iya. Dan sekarang juga udah ada good school. Iya. Udah jadi sekolah. Iya. Apa sih yang bisa dipelajari? Kan menurut gue ya salah satu kolektif yang jadi apa ya? Bukan benchmark apa. Kita pengen seperti apa sih? Ruang rupa selalu disebut gitu. Iya. Apa sih yang bisa kolektif-kolektif kecil pelajari? Kayak kita gak mau jadi sama tapi kita pengen dapet inti sehari-inti sehari yang bisa di.. Semangatnya. Maksudnya biar gak ruang rupa lagi. Lu bosen juga gak sih? Iya kan? Ada yang baru, yang baru lagi. Yang kalian pengen apa yang bisa kita ambil dari ruang rupa. Jangan berhenti untuk bersenang-senang sebenarnya. Sampai detik ini pun ruang rupa masih dengan pola yang sama gitu. Bahwa mereka pengen bersenang-senang. Sampai mereka akhirnya bikin sekolah tuh karena mereka senang aja bikin sekolah. Senang untuk sharing ilmu. Iya. Senang untuk berbagi kebaikan. Senang untuk membuat karya yang baik. Senang untuk misalnya ngeliat karyanya dia akan bisa membahagiakan orang lain. Dia juga ikutkan senang di situ. Dia senang bikin musik karena tiba-tiba ada orang yang bersenang-senang dengan musik yang dia buat. Dengan cara yang sama terjadilah sebuah kolektif. Nongkrong ke belakang rumah kan kita gak mikirin ekspektasi bahwa nongkrong di belakang itu akan dapet duit. Nggak. Niatan kita dari awal pun cuma pengen ketemu temen. Ngobrol dan segala macem. Kan cuma seperti itu. Pulang ke rumah senang. Pulang ke rumah senang gara-gara abis nongkrong dapetin ilmu. Ilmunya akhirnya bisa, Oh dapet referensi lagu baru nih akhirnya senang. Kan kayak gitu kan. Nggak ada pola ekonomi di sana sebenarnya. Ketika datang ke rumah teman itu nggak ada ekonomi yang terjadi di sana. Kenapa harus digeser jadi ekonomi sih? Kenapa harus digeser jadi ngejelimet, jadi bikin pusing, jadi stress gitu. Kenapa stress? Ih gue gak makan. Ngapain gue bikin lagu doang kalau gue gak makan? Ya gak gitu sebenarnya. Gue harus makan nih agar gue tetap bisa bikin lagu yang bagus. Kan harus kayak gitu. Tapi jangan dibalik ya. Ketika dibalik ya terjadilah hal-hal yang mengerikan tadi. Yang gue pikir berubahlah sebuah fungsi, berubahlah sebuah konsep gitu. Konsep yang tadinya pengen seneng-seneng jadi stress gitu. Stress gara-gara kemarin duit kemarin tuh bulan kemarin kita bisa mendapatkan income 10 juta loh. Kok bulan ini cuma 5 juta lah. Kok digeser ya? Maksudnya digeser menjadi sesuatu yang bahkan itu gak fundamental gitu. Bukan sesuatu yang layak untuk dipikirkan. Jadi konsisten berseneng-seneng sebenarnya? Bener. Dan lu dateng ke acara musik kan juga pengen itu. Lu dateng ke acara musik niatannya pengen seneng-seneng. Even lu pengen dapet cewek itu pengen berseneng-seneng sebenarnya di sana. Atau pengen dapetin pasangan hidup di sana, pengen ketemu orang lain atau pengen apa. Lu pengen berseneng-seneng sebenarnya. Kalo dateng ke konser musik, akan gua pelajari konser ini. Kenapa ya konser ini bisa sukses dan segala. Yaudah siap-siap aja stress lu besoknya. Dateng disitu gak seneng-seneng. Lu bahkan endingnya pun endingnya gak seneng-seneng disitu. Endingnya pengen kaya, endingnya pengen sukses, endingnya pengen berbisnis dan segala macam. Kalo yang lu liat bedanya kolektik jaman dulu sama sekarang apa? Karena sudah terjadi, ada platformnya sudah terjadi, sudah dibikin. Kalian yang membuat ini jadi sangat berbeda atau? Ada satu konsep ya, konsep yang berbeda atau pemikiran yang berbeda tentang endingnya akan terjadi dari sebuah kegiatan tadi. Yang mungkin akan merusak gitu. Ketika sudah ada role modelnya, ternyata semua pengen jadi role model seperti itu. Padahal role model ini pun gak punya role model jangan-jangan. Dia cuma melakukan apa yang dia cuma pengen bikin aja. Ketika dia tiba-tiba jadi superstar. Karaoke contohnya misalnya. Ketika karaoke menjadi booming gitu ya. Jangan-jangan yang orang-orang yang dulu bikin event-event Karaoke kecil-kecilan ini gak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi besar gitu. Dan sampai detik ini pun mereka gak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang besar juga. Jangan-jangan. Tapi ada orang-orang yang berpikir berbeda dengan konsep itu. Wah, Karaoke bisa sukses, bisa mendapatkan uang banyak dan segala yang banyak. Mas Bro, jangan, jangan, jangan. Aduh, maaf ya, Pak. Ya, maaf, Pak. Oh, di sini muat raya nyumpil. Kadang gue abis ketemu sama lu ya. Kayak yaudah gitu. I'm fine gitu kan. Iya gak sih kayak gue di jalur yang tepat. Tapi kadang juga. Tuntutan itu makanya kan ketika ada tuntutan-tuntutan lain itulah rusak. Esensinya jadi rusak. Bahwa yang tadinya kita dituntut untuk bersenang-senang aja. Keluar rumah tuh pengen senang-senang, ketemu temen, pengen ini. Dan ketika mendapatkan uang, mendapatkan uang di sini tuh tujuannya untuk bersenang-senang tadi. Kenapa ada orang yang bekerja giat, setelah selesai bekerja, dia sudah mendapatkan uang dari pekerjaannya, dia bersenang-senang kemudian. Endingnya bersenang-senang ternyata. Endingnya bukan uang. Iya sih, betul. Kalau digeser endingnya dari bersenang-senang untuk menjadi uang, atau bersenang-senang untuk menjadi hal yang lain. Karena dengan uang juga gue bisa bersenang-senang nih. Enggak, senang-senangnya dulu aja yang dipikirin. Uangnya cuma pengen bersenang-senang kan. Lo senang kalau misalnya punya rumah besar gitu. Ya endingnya rumah yang besar itu gitu. Endingnya bukan dalam bentuk rumah yang besar, tapi endingnya menjadi senang dengan rumah yang besar. Tapi nanti kalau udah senang rumah yang besar, jangan dimain-mainin deh rasa senangnya. Contoh, udah punya rumah besar, udah punya kolektif yang besar. Gue pengen kolektif, gue lebih besar lagi. Wah, udah geser lagi. Geser terus, geser terus. Dan kesenangan itu juga sama seperti uang. Gak ada batasnya gitu. Datang ke tempat, datang ke klub. Pengen mabok, ah. Niatannya dari mabok, ah kurang mabok nih. Pengen lebih mabok lagi. Wah mabok, pengen bawa cewek pulang. Wah setelah pengen pulangnya bawa cewek. Oh gue pengen, gue jadiin istri. Loh kok nambah ya? Tadinya pengennya cuma mabok doang gitu. Karena ada limitnya juga. Senang-senang juga ada limitnya gitu. Tapi kalau, tapi secara esensi, dengan bersenang-senang, itu ya limitnya cuma bersenang-senang. Gak ada yang lain. Oke. Pertanyaan terakhir kali ya. Maksudnya, kadang yang menurut, yang lu sampaikan tuh kadang menurut gue ya, sangat abstrak gitu loh. Iya, iya, iya. Sangat, gue arti gue paham gitu. Tapi bisa gak sih kayak langkah-langkah yang... Konklusi. Apa? Iya, konklusi. Iya, konklusi kayak, kolektif dari Bogor ngeliat ini dan dia kayak, anjing gue gak mau berhenti gitu. Iya. Kayak step, step. Iya, step, step ya. Step pertama adalah bertemu orang. Itu paling utama. Lu harus bersuah dengan orang. Dalam bentuk apapun ya. Saat ini mungkin gak bisa terjadi dengan fisik. Ya mungkin online ngobrol. Ketemu. Berkomunikasi. Lu gak boleh berhenti untuk bertemu orang. Karena lu semua itu menjadi insan manusia. Itu endingnya cuma itu. Bersosial. Bertemu orang. Siapa yang makamin lu ketika lu mati nanti. Kalau lu gak ketemu temen. Atau lu gak ketemu orang yang kenal sama lu. Ada orang meninggal. Gak mungkin lah. Lu harus bertemu. Lu harus menyapa orang. Lu harus bertemu. Lu harus berbaik hati. Kebaikan ini dalam bentuk terjadi di level yang pertama adalah bertemu dulu dengan orang. Membuat jejaring dalam artian berkoneksi dengan orang lain. Sebelum memiliki kolektif ya. Lu tahu. Oh satu visi ini dia suka musik yang sama-sama gue. Lu udah berjejaring dengan dia. Satu. Lu udah menyamakan selera. Lu udah menyatukan satu visi yang sama dengan beliau. Akhirnya lu menjadi. Ketika sudah terjadi. Level keduanya adalah. Berbahagialah dengan hal tersebut. Berbahagialah bahwa. Wah anjir gue ternyata bertemu orang yang cocok. Oh gue ternyata bisa bikin lagu bareng. Oh ternyata gue bisa menggambar dengan dia. Berbahagia. Mencari kebaikan dari situ. Mencari sebuah hal yang. Ah gue seneng kalau gue melakukan ini. Untuk selanjutnya. Eksekusinya adalah. Gimana caranya. Yang ketiga levelnya. Ini mungkin cuma tiga level kali ya. Yang ketiga adalah. Gimana caranya. Agar kebaikan yang sudah terjadi ini. Dalam bentuk apapun ya. Karya. Dari jejaring yang ada. Dari sebuah inputan yang ada. Ilmu yang ada. Akhirnya dibuat sebuah benda. Apapun itu. Musik. Karya. Yang karya tersebut juga. Akhirnya bisa menyebarkan kebaikan. Buat orang lain. Akhirnya jadi siklus gitu. Jadi ekosistem. Akan ada orang yang dateng. Nonton. Wah keren ya. Wah gue juga bisa nih bikin seperti ini. Akhirnya mereka bikin lagi di tempat lain. Semua diawali dengan cara itu. Komunikasi. Jejaring. Terjadi. Akhirnya terjadi kesamaan visi. Akhirnya mencipta karya. Akhirnya ketika karya tersebut jadi. Karya tersebut bisa menjadi kebahagiaan. Buat orang lain. Akhirnya berputar siklusnya dengan tempat-tempat lain. Di kota-kota lain juga. Jadi ketika ruang rupa terjadi. Semoga ini bisa memberikan energi yang baik juga buat orang lain. Dan kita gak pernah akhirnya berpikir. Oh saingan nih. Bikin kolektif juga. Gak seperti itu dong. Gara-gara mereka bikin lah. Kita ternyata adalah mencapai ending yang sama. Ketika kita mencipta ini. Menyebarkan kebaikan buat orang lain juga. Jadi event itu gak pernah ada yang saling gontok-gontokan. Ketika ada yang mau bikin event. Wah dia mau bikin event hari apa hari Sabtu. Wah yuk kita semua nama-nama nonton kesana. Gak akhirnya lu bikin. Kita bikin juga. Kita harus saingan sama. Ya kok jadinya gak baik ya. Jadinya kok berantem ya. Jadinya kok malah musuhan ya. Oh dia bikin konser online. Daring. Konser gede-gedean. Youtube dan segala macem. Misalnya semua orang hype-nya gede. Ayo kita bikin. Kita lawan dia supaya kita. Nggak seperti itu. Wah gila. Keren banget kita bikin juga yuk. Kita bikin juga. Karena kita mendapatkan inspirasi dari sana. Akhirnya teraspirasikan. Akhirnya menjadi aspirasi kita bisa tersampaikan dengan inspirasi tersebut. Kan kayak gitu doang gitu. Sesimpel itulah teman-teman berkolektif. Sesimpel itulah teman-teman bekerja di bidang yang kita ketahui bersama. Gua juga gak tau lah. Persoalan perbankan. Persoalan kedokteran. Gua gak ngerti gitu. Tapi yang gua ngerti adalah yang ada di dunia yang gua jalanin sekarang. Kira-kira sih seperti itu gambarannya. Jadi keren sama uang tuh bukan tujuan. Ya orang bikin event itu tujuannya agar semua orang bisa bersenang-senang sama-sama. Ketika dapet uang itu udah reward saja dari semesta ya. Dari semesta ya. Lo harus bayar tiket. Kalau gitu gratis dong. Kalian lo gak butuh duit. Enggak. Kita pengen bersenang-senang bareng. Jadi lo harus beli tiket. Karena dengan lo beli tiket ini. Band ini juga bisa seneng. Karena kalau band yang gak dibayar. Dia gak seneng banggung di situ. Gua gak bisa bikin event lagi. Gua gak bisa bikin event lagi. Gua gak punya tabungan. Tapi kan niatan kita pengen seneng-seneng. Saat itu pun band yang naik. Itu bukan niatannya bukan mendapatkan uang tiket. Tapi niatannya adalah. Bahwa dia pengen menghibur orang-orang yang sudah datang. Membeli tiket. Untuk pertunjukan itu. Jadi bukan gara-gara uangnya. Tapi gara-gara. Oh Denda. Terima kasih ya kalian sudah membeli tiket. Kami akan memberikan pertunjukan terbaik buat kalian. Dan ekosistemnya kebentuk di sana. Jadi penonton maupun yang main. Semua sama-sama mendapatkan porsi yang kuat. Dalam artian secara power, secara kekuatan. Yang nonton sama yang manggung. Itu sama-sama kuat gitu. Gua cuma manggung. Kalau ada yang nonton. Dan gua cuma nonton kalau ada yang manggung. Jadi penonton sama powerfulnya dengan yang manggung. Gak ada yang. Gua superstar nih. Lu penonton siapa? Kalau penontonnya kabur semua. Dasar lu. Band sombong gitu. Gak jadi superstar lagi dia. Karena gak ada yang nonton. Jadi sekuat itulah kita. Sekuat itulah penonton. Sekuat itulah yang manggung. Sekuat itulah yang nonton karya. Sekuat itulah yang nonton video gitu. Karena niatan kita bikin video cuma buat ada orang yang nonton. Iya. Jadi menurut lo kolektif itu ada future-nya. Dan bisa jalan terus. Iya. Dan jangan terhenti dengan itu. Suasana. Pandemi nih gak bisa bikin acara nih. Kok lu malah lari ke pandeminya ya. Bukan lari ke gimana caranya kita bersenang-senang ya. Kondisi yang buruk seperti ini. Ya ketika dikasih kondisi yang buruk lah. Akhirnya kita ingin mencari bersenang-senang. Kalau senang-senang terus-terusan. Saat pandemi ya senang. Ya udah gak perlu lagi bikin acara musik. Udah gak perlu lagi. Ya karena kita mendapatkan permasalahan hidup. Karena akhirnya kita ingin bersenang-senang. Dan pandemi ini salah satu trigger yang luar biasa kalau gue pikir. Jadi tetap bikin konser aja. Dalam bentuk apapun. Konser dalam hati bahkan. Konser untuk ditonton diri sendiri bahkan. Misalnya. Ya silahkan aja. Kayak lu pernah yang konser dalam hati? Iya. Gini deh gue sering banget karena pakai dengan diri gue sendiri gitu misalnya. Bikin acara gak ada yang nonton, gak ada yang dateng gitu. Iya. Gue bikin aja orang gue cuma pengen karaoke sendirian kok. Iya. Gue pengen seneng-seneng sendirian gitu. Kalau ada orang lain yang dateng gak bersenang-senang juga saat itu. Ya Alhamdulillah. Atau misalnya syukur. Itu ada keyboard. Ada yang nonton ternyata. Dulu gue karaoke sendirian. Biasanya satu ruangan gak ada yang nonton. Gue cuma ternyata. Ya gila. Gue membanyakan diri gue sebagai seorang superstar. Iya. Tiba-tiba ada yang dateng liat. Wah gue mau dong nyanyi juga. Wah dia juga seneng ya ikutan nyanyi. Ada penontonnya. Gede, 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 gede. Akhirnya jadi. Wah seru juga ya karaoke. Kan kayak gitu trigger utamanya. Tapi kan bukan tiba-tiba. Kita harus bikin lagi. Karaoke yang lebih gede lagi. Akhirnya penantannya lebih banyak lagi. Agar. Nanti seneng-senengnya ilang. Jadi stress lah. Ya gak ada yang dateng nonton. Ini terlalu ngolor ngedul kali ya. Ngomongnya terlalu banyak gitu. Tapi kira-kira seperti itulah. Pembuatan event. Pengerjaan kola kolektif. Gue pikir gak bakal lari dari hal-hal yang tadi gue sampe. Mungkin ya. Ini in my humble opinion. Ini versinya Om Leo aja gak usah diambil. Dalam hati. Tapi kayaknya itu sih yang terjadi saat ini. Menurut gue banyak banget sih. Yang bisa diambil hari ini. Amin, amin. Terbaik event-eventnya. Iya. Segala yang. Apa ya. Segala kebaikan dan segala yang. 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 Yang all the best kalo bos selalu ngomongnya. Iya. Thank you. Semangat selalu. Thank you. All the best ya. See you guys. Eh guys. Gimana boleh ngomong guys. Oke. Thank you Om Leo. Thank you banget. Thank you banget. Kita bakal ngobrol sama pegiat seni yang lain. Bye bye. Yeay. See ya.